Buat kita yang sudah nonton video unboxing dari laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, pasti penasaran banget, seperti apa performa dan apakah worth it untuk dibeli laptopnya. Oleh karena itu, Pichel akan bahas secara mendetail dalam video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan deep dive dan bahas secara mendetail mengenai performa dari laptop yang memiliki kode GX551QM, atau bahasa marketingnya, ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut, prosesor AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2GHz, storage NBMI dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA RTX 3060 dengan dedicated memory sebesar 6GB, layar IPS panel 15,6 inci 8bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dengan refresh rate sebesar 300Hz, dan layar kedua yaitu ScreenPad Plus dengan IPS panel 14 inci touchscreen 8bit, dengan resolusi 1920x545 pixel dengan refresh rate sebesar 60Hz. Secara tampilan, ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE memiliki DNA tampilan yang sama dengan Zenbook Duo UX482E, yang Pichel sebelumnya pernah review, dengan sentuhan usur gaming di beberapa sisinya. Ditambah lagi dengan penggunaan material magnesium dan aluminium, sehingga sekaligus menambah durabilitas dari laptop ini. Walaupun begitu, masih terasa flex di area panel depan, sedangkan untuk area keyboard, ini lebih kokoh dengan minim flex yang nggak terlalu signifikan. Dan untuk urusan pemilihan warna, hanya ada satu warna yaitu hitam metalik, namun yang menjadi konservicial di sini adalah gampangnya nih laptop menangkap sidik jari, sehingga ini tuh kalau kita yang mau kelihatan bersih gitu ya, wajib sering-sering bawa lap ataupun bersihin laptopnya. Percuma bawa lap tapi nggak dibersihin ya kan? Sekarang kita fokus masing-masing areanya. Mulai dari panel depan, terdapat kombinasi dari dua desain yang dibelah secara diagonal. Di bagian atas, lebih ke arah polos, namun dengan adanya logo ROG di sisi kanan, memiliki silver finish, menambah kesan kayak elegan sekaligus misterius. Selanjutnya untuk desain satunya lagi nih, memiliki motif titik-titik yang ditemani juga dengan tulisan Republic of Gamers, tepat di bagian bawah di tengah. Dan untuk di bagian dalam, dengan warna dan desain yang sama, fokus kita hanya terarah pada layar utama, screenpad plus sebagai layar keduanya, beserta keyboard dan touchpad di sisi kanan dari keyboardnya. Sedangkan untuk di bagian bawah, terdapat desain yang cukup linear dengan mayoritas garis-garis di sisi kiri dan juga kanan sebagai ventilasi udara dan ada juga logo Republic of Gamers di bagian bawahnya. Ada juga nih, 6 buah kaki-kaki karet yang memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan aliran udara segar tuh bisa masuk secara maksimal dan juga untuk ergonomis pada saat pemakaian laptop. Untuk dimensi, laptop ini tuh memiliki dimensi sebesar 36,0 x 26,8 cm dengan ketebalan 2,1 cm serta berat 2,48 kg. Menjadikannya tergolong bongsor dan berat, sehingga buat kita yang mobilitasnya cukup tinggi, ya harap dicatat gitu ya. Tapi sebenernya kalau kita ingat bahwa ini adalah laptop gaming dan dengan spek yang ditawarkan sih harusnya masih oke dengan dimensi dan juga berat seperti ini. Secara port di laptop ini tuh terdapat pada sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang dari laptop. Pada sisi kiri terdapat microSD card reader, port charger, dan juga kombo audio jack 3,5 mm. Beralih ke sisi kanan, terdapat 2 port USB Type-A 3.2 Gen 2 dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery dan juga DisplayPort. Dan terakhir pada sisi belakang terdapat 1 port Gigabit Ethernet, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan HDMI 2.0B. Dari segi port, konser Pichel hanya ada di peletakan charger yang ada di sisi kiri dari laptop yang menurut Pichel agak terlalu ke depan. Secara pribadi sih, Pichel lebih prefer itu tuh charging port tuh ada di bagian belakang gitu ya. Jadi biar nggak ganggu laptopnya. Di bagian layar yang menjadi pembeda laptop ini dengan laptop gaming kebanyakan adalah dengan adanya hadir dua layar. Untuk layar utamanya, ini tuh merupakan IPS panel yang berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 piksel dengan refresh rate 300Hz. Finishing layarnya ini juga sudah mempergunakan anti-glare coating. Panel layarnya ini juga mempergunakan display panel dengan kode LQ156M1JW25. Keluaran dari Sharp yang memiliki kontras rasio sebesar 1130 berbanding 1, dan tingkat kecerahan sebesar 340 nits. Sedangkan untuk akurasi warnanya sendiri ini memiliki NTSC rasio sebesar 71%, sRGB 100%, dan Adobe RGB 75,35%. Layarnya ini juga sudah panton validated, sehingga buat kita yang memang content creator itu masih bisa menikmati akurasi layar yang pas sesuai dengan kebutuhan kita. Nilai kuat di layar utamanya ini sendiri menurut Pichel sih ada di akurasi warna dan juga refresh rate yang 300Hz. Sehingga terlepas kita mau nge-game ataupun editing gitu ya, masih tetap nyaman di segala kondisi. Sebenarnya sih untuk model yang diatasnya tuh ada juga loh opsi layarnya sampai 4K 120Hz. Beralih ke layar keduanya, itu yang dinamakan Asus sebagai Screen Pad Plus, ini tuh memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi 1920 x 545 piksel, dan juga sudah touchscreen. Panel layarnya yang digunakan sendiri adalah NV140DQM N51, keluaran dari BOE, yang memiliki kontras rasio sebesar 1200 berbanding 1, dan tingkat kecerahan sebesar 374 nits. Untuk akurasi warnanya sendiri itu nggak sebagus dari layar utamanya ya, yaitu dengan NTSC rasio sebesar 47%, sRGB 67%, dan Adobe RGB 50%. Yang perlu diperhatikan di sini, bahwa kedua layarnya ini tuh memiliki tampilan yang agak berbeda. Sehingga tuh nggak langsung satu berbanding satu gitu loh, secara kontras, brightness, ataupun color reproduction. Dan bahkan dalam beberapa kondisi tuh kayak kelihatan banget tuh perbedaan warnanya. Dan juga untuk Screen Pad Plus-nya ini tuh agak burem gitu ya gambarnya, akibat coating anti-glare-nya. Sehingga seperti kayak berkabut gitu kalau kita lihat dari beberapa angle sempit. Screen Pad Plus ini juga selain berfungsi sebagai layar tambahan, ini juga bisa menjadi extender bagi layar utamanya, yang dinamakan sebagai fitur View Max. Sehingga resolusi layar utama tuh bisa jadi kayak 16 berbanding 9 tuh, jadi totalnya 4 banding 3 gitu. Untuk sekeliling layarnya juga terdapat bezel yang cukup tipis, yaitu sebesar 0,68 cm di sisi kanan dan kiri, 0,7 cm di sisi atas, dan yang agak zonknya sebenernya adalah bagian bawahnya yaitu 4,9 cm. Tebel banget! Dan untuk bezel bawahnya juga ditemani dengan tulisan ROG Zephyrus dan aneka sticker di sisi kanan dan juga kirinya. Sehingga menghasilkan Screen to Body Ratio sebesar 69,6%. Sedangkan untuk Screen Pad Plus-nya ini tuh memiliki bezel yang karakteristiknya hampir sama, di mana tipis di sisi kanan, kiri dan atas, tapi tebel di bagian bawah. Untuk bezel kiri dan kanan ini memiliki ukuran 0,52 cm, bezel atas 0,73 cm, dan bezel bawah 2,11 cm. Dan untuk menopang layarnya, ini tuh terdapat 2 buah engsel yang diletakkan di ujung layar, dan mensupport bukaan layar utama hingga 130 derajat. Di laptop ini nggak ada fitur Ergolive ya, sehingga laptop akan tetap pada tempatnya dan tidak terangkat seperti seri Zenbook Duo yang sudah pernah pincel bahas. Namun, seiring dengan bukaan engsel layar, maka Screen Pad Plus-nya ini juga akan sedikit terangkat sebesar 13 derajat, yang dinamakan Asus sebagai Active Aerodynamic System Plus. Hal ini akan membantu sirkulasi udara segar lebih baik ke bagian dalam dari laptop, yang akan sebenarnya fitur spesifik bahas di bagian performa. Pada bagian input device, ini tuh terdapat keyboard, touchpad, dan juga Screen Pad Plus beserta dengan numberpad. Yang pertama adalah keyboard. Laptop ini dilengkapi dengan keyboard chiclet yang berwarna sama seperti bodinya, dan ditemani dengan font karakteristik dari ROG. Key-nya ini secara umum berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16,0 x 14,7 cm, dan juga memiliki travel distance sebesar 1,4 mm. Yang menjadi masalah adalah dengan kehadiran Screen Pad Plus, menjadikan keyboard-nya ini tuh harus tergusur ke paling bawah, dan mengakibatkan nggak ada lagi ruang untuk palm rest. Sehingga kita butuh penyesuaian untuk gaya mengetiknya. Untungnya sih disediakan ya, add-on palm rest. Walaupun jadinya harus dibawa kemana-mana deh, jadi nggak compact lagi. Tanpa adanya palm rest, dalam kondisi pixel itu jadi cepat merasa keram dan juga pegal, terutama di area sekitar sini nih, area tangan, setelah 30 menit hingga 1 jam pemakaian. Dan untuk mendukung pemakaian di tempat gelap, keyboard laptop ini sudah memiliki backlight RGB per key, yang memiliki 3 tingkat kecerahan dan dapat diatur mempergunakan FN panah atas atau panah bawah. Dan untuk mengubah template mode RGB-nya, kita bisa mempergunakan juga FN panah kanan ataupun panah kiri. Selanjutnya untuk input device kedua yaitu touchpad yang terletak di sisi kanan dan berbentuk memanjang ke bagian bawah, ini tuh memiliki ukuran 6,0 x 8,15 cm. Touchpad-nya ini juga butuh penyesuaian ya dalam mempergunakannya, karena posisinya yang nggak biasa dan juga bentuknya juga yang nggak biasa. Dan bukan sekedar touchpad, karena touchpad-nya ini juga sudah memiliki fitur number pad, yang bisa kita aktifkan dengan menahan tombol yang ada di sisi kiri atas. Nanti LED merah akan hidup dan fitur number pad langsung akan aktif. Tapi sayangnya berbeda dengan number pad yang biasanya ada di seri Zenbook gitu ya, ataupun di VivoBook, di laptop ini ketika dihidupkan fungsi number pad, maka secara otomatis fungsi touchpad-nya tidak bisa dipergunakan. Zonk! Dan terakhir adalah ScreenPad Plus. Dengan adanya ScreenPad Plus ini menambah fleksibilitas dan juga kendali tambahan, baik sebagai content creator ataupun kita sebagai gamer. Secara basic sih di Windows kita bisa pindahkan beberapa window di layar utama kepada ScreenPad Plus-nya, sehingga kita nggak terganggu tuh di layar utamanya. Dan ada juga fitur test group yang mempercepat kita menjalankan beberapa aplikasi dengan susunan yang sudah kita set sebelumnya. Sehingga ketika kita jalankan beberapa aplikasi sekaligus, kita nggak perlu buka satu-satu aplikasinya. Tinggal masuk ke menu test group saja dan set terlebih dahulu aplikasi apa saja, dan bagaimana konfigurasi tampilannya, dan setelah itu kita tinggal tap saja, maka langsung kebuka semua aplikasinya. Kalau buat kita yang content creator, fungsi andalannya dari ScreenPad Plus adalah kendali terpisah untuk beberapa aplikasi seperti Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, dan juga Lightroom. Jadi kita bisa zoom in, zoom out, brush size gitu ya, diubah, timeline adjustment, dan banyak lagi hal lainnya sebenarnya. Tapi yang sayangnya, ini masih terus dibatasi kepada keempat aplikasi tersebut, dan nggak ada opsi untuk menambahkan semacam macro custom ataupun ke aplikasi-aplikasi lainnya. Dan untuk para gamers, kita bisa mempergunakan layar kedua sebagai bantuan untuk membantu dalam permainan. Kalau menurut marketing ASUS sih, seperti kayak Dying Light 2, itu nanti akan fully support ScreenPad Plus ini. Tapi game itu baru rilis akhir tahun, guys. Namun sampai gamenya rilis, kita masih belum bisa tes untuk pemaikannya. Jadi kita memanfaatkan aplikasi tambahan, seperti Overwolf, yang di mana dia mendukung beberapa game populer seperti contohnya Dota, Valorant, dan juga League of Legends. Sangat disayangkan, support langsung dari ASUS-nya menurut Pichel agak kurang ya, sehingga sayang aja nih, fitur sebagus ini itu nggak bisa dipakai di kebanyakan game. Minimal GTA V lah. Kayaknya cakep tuh bagi GTA V. Di bagian performa, laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE ini sudah mempergunakan prosesor dari AMD dengan generasi ketiga, yaitu AMD Ryzen 7 5800H yang memiliki base frekuensi sebesar 3,2 GHz dan dapat di turbo boost hingga 4,45 GHz. Prosesor ini memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, dan TDP-nya yang digunakan adalah 45 Watt. Untuk melihat base performance pada laptop ini, kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa. Dan untuk seluruh pengujian, kita mempergunakan mode turbo ya teman-teman dan dicolokkan langsung kepada adaptor. Yang pertama, dengan Cinebench R20 dan ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 5.058 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dalam waktu rata-rata 3 menit 23 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.230 untuk Essential, 8.613 untuk Productivity, dan 8.766 untuk Digital Content Creation. secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 6.356. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan dual GPU yaitu yang integrated dan juga diskret. Integrated GPU-nya dari AMD yaitu AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory default sebesar 512 MB. Dan untuk diskret GPU-nya itu tuh dari NVIDIA yaitu GeForce RTX 3060 versi mobile dengan dedicated memory sebesar 6 GB. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dengan masing-masing GPU-nya. Yang pertama, kalau kita pakai integrated GPU, itu tuh hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1.082 dan CPU-nya itu mendapatkan skor 6.787. Sehingga rata-rata itu skornya adalah 1.238. Dan kalau untuk diskret GPU-nya, untuk grafik skornya 8.072 dan CPU skornya 8.608. Sehingga secara rata-rata skornya adalah 8.687. Berikut ini, perbandingan dengan laptop dan PC yang pincel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkain game seperti biasa. Dan mengingat laptop ini dalam Turbo Mode, maka sebisa mungkin kita akan uji dengan setting tertinggi untuk semua game yang pincel tes pada laptop ini. Yang pertama adalah GTA V. Dengan native resolution atau 1920x1080 dan juga setting very high, average frame rate adalah 97.3 dengan maksimum 127.2 dan minimum 83.2 fps. Untuk Apex Legends, dengan native resolution dan juga setting very high, average frame rate di 146.0 dengan maksimum 195.5 dan minimum 78.6 fps. Untuk CSGO, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 158.5 dengan maksimum 220.0 dan minimum 102.4 fps. Untuk Dota 2, dengan native resolution dan setting best looking, average frame rate di 105.6 dengan maksimum 115.8 dan minimum 79.6 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021, dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 200.2 dengan maksimum 239.7 dan minimum 150.3 fps. Untuk The Sims 4, dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 107.3 dengan maksimum 166.6 dan minimum 54.6 fps. Untuk Viva 19, dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 136.2 dengan maksimum 169.9 dan minimum 30.6 fps. Untuk Nifron Speed Heat, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 81.2 dengan maksimum 101.2 dan minimum 34.7 fps. Untuk Valorant, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 228.7 dengan maksimum 300.0 dan minimum 145.2 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high 60 fps, average frame rate di 59.7 dengan maksimum 60.9 dan minimum 47.4 fps. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K dengan format H.264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 6 menit 8 detik. Berikut ini, merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, Pichel coba tes mempergunakan Crystal Dismark dan hasilnya untuk sekuensial 1MB dengan 8 tes 1 thread, sebesar 3570MB per second untuk membaca data dan 3019MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil, random 4KB dengan 1 task dan 1 thread, ini tuh ada di level 44,59MB per second untuk membaca data dan 125,37MB per second untuk menulis data. Secara performa, untuk productivity dan juga gaming sih jelas nggak usah Pichel jelasin lagi lah ya. Teman-teman udah bisa lihat sendiri bagaimana performa dari kombinasi CPU AMD Ryzen 7 5800H dengan GPU Nvidia RTX 3060 yang menghasilkan duet maut di segala urusan. Game semua bisa dijalankan di rentang minimal 60fps, walaupun memang hanya sedikit yang bisa memaksimalkan kemampuan layarnya karena memang mayoritas game masih berkutat di rentang 100fps-an lah gitu. Untuk urusan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah sistem twin fan yang diletakkan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari laptopnya. Kipasnya ini bertugas untuk menghisap udara panas dari prosesor dan juga mengeluarkannya melalui eksos-eksos fan yang ada di sisi kiri, kanan dan juga belakang dari laptopnya. Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Dan kita coba uji temperaturnya ya biar teman-teman bisa tahu bagaimana si profil temperatur dari laptop ini. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya 6 hingga 7 Watt dengan CPU usage rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 46 hingga 48 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 3,1 GHz yang sesekali spike hingga 4,3 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test menggunakan aplikasi AIDA64 maka frekuensi CPU laptop ini itu langsung naik di rata-rata 4,0 GHz dan nggak ada spike-spike yang sejauh yang Pichel kira gitu. Sedangkan powernya itu melonjak beberapa saat hingga 66,5 Watt hingga menyentuh temperatur 90 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya ini mengalami trottling ringan dan dayanya itu turun dan stabil di 60 Watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptopnya ini sendiri itu stabil di 90 ke 91 derajat Celcius. Kalau untuk temperatur bodi laptopnya sendiri pada saat stress test area keyboard dan juga exhaust ini tuh sekitar 37 hingga 39 derajat Celcius. Tapi di bagian bawahnya ini berkisar antara 42 hingga 45 derajat Celcius. Dan dengan panas segini sih sangat tidak disarankan untuk dipangku di laptop ya. Jadi pastikan taruh di meja. Di bagian audio Asus ROG C-Virus Duo 15 SE memiliki 4 buah speaker yang berada di bagian bawah ScreenPad Plus dan di bagian bawah dari laptopnya. Untuk speaker yang menghadap ke area atas ini berfungsi sebagai tweeter untuk frekuensi atas dan 2 speaker yang menghadap ke bawah ini berfungsi sebagai subwoofer untuk membantu frekuensi rendah. 4 speaker ini tuh juga mendapatkan tuning dari Dolby Atmos yang menghasilkan kualitas suara yang mantep banget deh. Bakal beda kalau dibandingin sama laptop-laptop yang pada umumnya gitu deh. Staging suaranya jauh lebih mantep dan juga bulat suaranya. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata di 91,8 decibel dan maksimal di 101,0 decibel. Buat kalian penasaran berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ROG C-Virus Duo 15 SE. Urusan webcam kita harus kecewa karena tidak ada webcam integrated di laptopnya dan malahan disiapkan terpisah dalam paket penjualan. Untung aja kamera eksternalnya dengan kode JC21 ini tuh memiliki kualitas yang bagus yaitu dapat merekam video Full HD 60fps atau foto resolusi 2,1 megapiksel dengan resolusi 1920x1080 dan juga ada nikator LED berwarna putih di sisi kanan dari webcam-nya. Sebenernya menjadi konserpical ya, kenapa coba harus buat eksternal kamera kalau bezel bawah layarnya itu bisa diturunin sedikit agar buat ruang di atas untuk webcam. Ya terlepas apapun itu, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ROG C-Virus Duo 15 SE. Ini dia merupakan hasil kualitas dari webcam laptop Asus ROG C-Virus Duo 15 SE. Ini dia pakai kamera eksternalnya dengan resolusi Full HD dan juga 60fps. Hasilnya sih ya jelas pasnya akan jauh lebih bagus dan juga jadi enak banget ini ada kayak auto-focus-auto-focusnya gitu ya kalau dihanya karena udah kamera eksternal namun ya kelemahannya kita harus jadi menggantung-gantung gini nih keluar dari tempatnya dan kita harus pastikan bawa kemana-mana untuk kita yang mungkin sering pakai buat setting juga ya kalau bezel dari bawah ini bisa diimpor ke atas terus kemudian webcam-nya ke atas harusnya dan untuk mikrofonnya dia biar di bawah di situ dan juga di sini jadi harusnya lebih bagus soalnya kita coba tes itu aja thank you untuk sisi konektivitas ASUS ROGC Virus Duo 15 SE dilengkapi dengan wifi chip dari Intel yaitu Intel Wi-Fi 6 AX200 yang sudah support Wi-Fi 6 802 11 AX dan juga ada bluetooth versi 5.2 dan kalau kita mau yang koneksi stabil ada juga gigabit ethernet dari Realtek RTL 8168 slash 8111 di sisi belakang dari laptopnya di bagian baterai laptop ini memiliki baterai lithium polymer dengan kapasitas 90.000 mWh yang integrated di laptopnya saat kita stress test mempergunakan AIDA64 dan juga maximum brightness laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 25 menit saat pemakaian normal dengan mode balance ini tuh bisa sih dapat sekitar 3 jam 11 menit dengan kondisi full brightness jadi kalau kita pakai power saving dan juga low brightness ini harusnya bisa dapat lebih lama lagi dan untuk pengisian dayanya kita bisa dapat mempergunakan salah satu charger yang ada dalam paket penjualannya chargernya ini kan dikasih 2 ya dalam paket penjualannya yang satu yang full power yaitu dengan daya 20V 12A dengan total daya 240W charger ini sendiri punya port tersendiri yang tadi sudah Pichel mention di sisi kiri dari laptopnya dan dari hasil pengetesan Pichel baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 49 menit dalam keadaan tidak digunakan dan satu lagi chargernya ini yang ada versi lightnya yaitu yang versi lebih kecil dan lebih ringan dengan daya dan juga spek yang lebih rendah namun mendukung beberapa spek daya yaitu 20V 5A dengan total daya 100W 15V 3A 45W 9V 3A 27W dan 5V 3A dengan 15W dan chargernya juga sudah port USB Type-C yang bisa dicolokkan ke sisi kanan dari laptop tapi jangan ngarut chargernya bisa diajak nge-game ya yang ada tuh malahan baterainya malahan turun gitu dan juga gak bisa full power juga sih dan dari hasil pengetesan picel baterain laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 3 jam 28 menit dalam keadaan laptop sedang tidak digunakan di bagian upgrade ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE masih memiliki beberapa opsi upgrade untuk bagian memori saat ini sudah terpasang 8GB DDR4 secara integrated di motherboardnya dan ada juga satu slot RAM yang terpasang yaitu 8GB DDR4 sehingga totalnya ada 16GB dan kalau opsi upgrade-nya otomatis kita hanya bisa mengganti 8GB RAM yang ada dengan 16GB maximum sehingga total RAM-nya adalah 24GB gak tau ya kalau kita coba 32GB apakah bisa atau enggak sementara pada bagian storage ada 2 slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang panjang dimana salah satunya sudah terisi 1 keping modul NVMe berkapasitas 1TB sehingga kalau kita mau tambah storage-nya bisa pakai slot M2 NVMe yang satunya lagi selebihnya gak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini overall menurut pelabat pribadi Picel ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE merupakan sebuah laptop gaming yang gak biasa dengan tampilan yang nyentrik begini menjadikan laptop ini pusat perhatian dan dijamin saat kita nongkrong pakai laptop ini pasti laptop ini yang dilihat duluan bukan kita percaya deh apalagi kalau mungkin muka kita biasa aja ini kayaknya laptop nyolong guys untuk urusan spek jelas ini juga mumpuni dengan adanya prosesor terbaru dari AMD yaitu Ryzen 7 5800H dan kombinasi dengan GPU Nvidia RTX 3060 menjadikan game-game AAA bisa aman dilibas di resolusi Full HD ditambah lagi dengan adanya layar 300Hz dan juga screenpad plus menjadikan bukan hanya untuk bermain game tapi juga untuk pendukung productivity kita menjadi lebih mantep lagi agak sayang aja sih beberapa fitur screenpad plus seperti touchpad mode itu tuh gak dibawa dari seri ZenBook Duo dan juga belum banyaknya support dari developer game gitu dan juga aplikasi untuk integrasi layar keduanya ini menjadikan kayak nilai minus tersendiri lah menurut Picel selebihnya si Picel gak bisa ngomong banyak lagi soal laptop ini totally mantep laptop ini dibanderol mulai dari harga 34 jutaan untuk model yang Picel review kali ini plus juga dengan bundling Office Home and Student 2019 sedangkan untuk spek diatasnya yang sudah Ryzen 9 ini bisa lebih dari situ dan Picel ingetin ya harga yang Picel sampein itu berdasarkan saat Picel review saat ini jadi bisa bergerak kapan aja tergantung kondisi pasar jangan kalian ngomong nanti bang harganya udah gak segitu lagi bang ya iyalah berubah guys harganya guys jadi paling itu aja review dari Picel kali ini terkait dengan laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di description yang Picel akan cantumkan di bawah ini dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian tapi kalau gak suka kalian bisa langsung dislike aja video ini kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Picel berikutnya dan bisa juga kunjungi social media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello dan juga website kita yaitu picelmediagroup.com oh iya kalau kalian yang suka game bisa juga kunjungi channel kita yaitu Picel Main Game atau untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Picel bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fembs jadi itu dia video dari Picel kali ini thank you guys for watching I'll see the next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax